Halo Beb, balik lagi di Daily Carry Hari ini gue mau cerita tentang kucing gue Si Asta yang kena virus Panleukopenia Itu adalah virus Yang bener-bener mematikan Bisa membunuh kucing Kalau gak salah 24 jam tuh Bisa langsung mati si kucing Nah 10 hari yang lalu, gue ngeliat si Asta nih Lemes banget Gak mau makan, bahkan Mio yang treats tuh, creamy treats Dia gak doyan, gitu Terus gue liat popnya mencret, wah Udah nih pusing nih gue, kenapa nih Akhirnya gue bawa ke dokter Si Asta juga sampe berak Di keranjang tuh, terus dokter bilang Ini kucing kena virus Panle gitu Dia dehidrasi juga, jadi kucingnya tuh Kalau diginiin tuh dia melar gitu pokoknya Dehidrasi, wah itu udah Kayak kucing mau mati deh, serius Yang gue bingung, si Asta ini Udah vaksin gitu, kok masih bisa Kena virus gitu, kesel gue Dua-duanya tuh gue vaksin bareng gitu Dia bawa ke dokter, terus dia di infus Terus disuntik vitamin Pokoknya disuntik dua kali Abis itu dibawa pulang Dibawa pulang, kita dikasih obat Obat puyir sama obat sirup Pokoknya yaudah, nyampe rumah Karena si Asta gak mau makan Yaudah mau gak mau, gue suntikin gitu Jadi gue pake suntikan, tapi gak pake jarumnya Gue sedot makanannya, terus gue langsung tembakin ke mulutnya Itu per tiga jam Karena dia gak mau makan Yaudah gue suntikin per tiga jam Sampai akhirnya kayaknya hari ke tiga Dia udah mau makan sendiri Walaupun caranya tuh gini, makanannya Ini gue pake Royal Canin Recovery Sama Digestive Care yang ID nih Nah, harusnya kucing itu gak boleh disatuin gitu Itu harusnya dipisahin sama si Hinata gitu Karena si Hinata ini gak kena kan Takutnya ntar nyebar Tapi gue ngambil keputusan buat tetep nyatuin mereka Karena kalau misalnya si Asta ditinggal sendiri Gue takutnya dia mati gitu Kalau ada Hinata kan Hinata masih bisa ngajak main Masih bisa ngehibur lah gitu Senggaknya dia gak sendiri gitu Nah, pas Asta baikan kemarin Si Hinata kena Gue tau kenapa dia kena itu Dari dia gak mau makan Gue kasih makanan kering, basah Basah pun banyak merek, tetep gak mau Gue kasih recovery sama ID ini Yang harusnya dia bisa makan sendiri gitu doyan Masih gak mau Yaudah akhirnya gue suntikin Hinata gue suntikin juga Gue kasih obat yang sama kayak Asta Dan gue dapet tips dari Lutfi Halimawan juga Untuk ngebersihin kandang setiap hari Jadi setiap hari itu Pagi gue bakalan bersihin kandangnya Semua gue bersihin Karena Lutfi Halimawan itu termasuk Alumni pemelihara kucing Yang kucingnya mati Gara-gara virus Panle gitu Akhirnya gue dikasih tau Untuk beli disinfektan TH4 Ini bisa membunuh virus Panlekopenia Karena gue dikasih tau si Upi Katanya virusnya itu bisa bertahan selama 2 tahun Dan masa inkubasinya itu 30 hari Jadi si Asta sama Hinata ini Masih bisa tiba-tiba drop lagi Gara-gara virus Panlek itu gitu Pertama kita masukin Kucing ke kamar Gue masukin kamar Oke Kita masukin ke kamar Sip Abis itu kita keluarin semua Pokoknya gimana caranya si virus itu Mati terus gitu Ini lo liat pupnya Alhamdulillah udah pada kering nih Karena kalo Panlek itu Tandanya itu Mencret dan Bau banget Yang penting kucing itu Makan udah Karena kalo kucing Sakit Perutnya gak ada isi Ya kayak manusia aja gitu Pasti die Ini semua Bakalan kita turunin Dan kita semprot di bawah Buat pake ini Caranya kita tekan ke bawah Gini Kalo dia udah Udah keras Udah tinggal semprot Ini gua semprotin Yang lain gua cuciin Selama 3 jam Terus kucing gua pindahin lagi Ke kandangnya Ini gua masuk-masukin lagi Terus kamarnya yang gua disinfektan gitu Apalagi buat temen-temen yang belum Vaksin kucingnya Buruan divaksin Karena Panlek itu mematikan banget Gua yakin Asta sama Hinata pun Kebantu ketolong Gara-gara dia udah vaksin gitu Walaupun baru sekali gitu Oke sip Udah sekarang kita Masuk yang ke Dicuci-cuci Kayak tempat air Terus atasnya tempat pup Itu setelah dicuci Tetep harus disemprot ya Karena Si virus tuh gak akan mati Kalo gak Disinfektan Pake TH4 ini gitu Ini tempat-tempat makan dia Ini buat Ngedok makanannya Pokoknya udah gua cuci semua Tetep harus disinfektan Dan biarkan virus Berkembang biak pokoknya ya Nah yang kayak gini-gini Kita cuci Ngasih sunlight aja Nah ini tempat pupnya Lu liat Dia suka naik-naik ke atas Ini jadi kotor-kotor gini Kalo kita kasih Disinfektan doang Ya virusnya ilang Tapi kan gak bersih gitu Kayak gini-giniannya tuh Gak ilang Jadi ini harus kita semprot Biar bersih gitu ya Biar gak ada noda-nodanya juga sih Nah sambil dikeringin Sambil kita Disinfektan biasa Yaudah paling itu aja sih Kalo misalnya kalian ada saran Yang bisa ngebantu gua juga nih Atau bantu temen-temen lain yang nonton Bisa aja komen di bawah Kalo ada pertanyaan apapun Komen di bawah juga Paling segitu aja Gua mau mandi Kita ketemu di Daily Carry selanjutnya